Yo! Yo! Ye! Masih di The Flinch! toh Karena pandemik juga, kesibukan masing-masing Tapi alhamdulillah masih bisa Bukan kesibukan masing-masing Gak punya uang Jujur aja sih Kamu kemarin habis dapet Dana tambahan dari kantormu Alhamdulillah 2 miliar waktu itu Gendeng 2 miliar Habis buat siyaki semua Duit makan ku sehari 2 miliar Pokoknya Hari ini kita ngebahas sehat semua ya? Ya keliatan gimana sih Jadi ya sehat Alhamdulillah Ini album baru kita di awal tahun Ini pusing pusing Awal tahun depan Sudah setahun Jadi perilisan Epitomi kemarin kan pas nikahanmu Sudah setahun juga kan Sudah itu sesuai dengan target kita kan Pokoknya patokannya apa? Ya aku nikah, aku dirilis Berarti setelah itu lewat Cuman tinggal lagu Sedikit fun fact tentang album Epitomi Ini yang baru ulang tahun kemarin Wih gendeng setahun Jadi kita waktu itu main di Universitas mana ya? Uwin kalo gak salah Kita mau... Ya kita mau nyari kapan tanggal buat launching Eh Diko, gimana kan minggu depan kita launchingnya? Ini loh ada ini ini Mon, aku minggu depan nikah Di tanggal yang sama Tapi mau nikah sambil launching gak? Ya aku sempet mikir gitu sih tadi Tapi kamu harusnya membiayai aku kan Oh iya Ada lagi fun fact nya tau Apa tuh? Kita kan sebenernya tanggal 10 April 2020 launching Pandemai Tidak jadai 15 event postpone Mother Father 15 event Turnya baru dalam 3 titik bro Hah? 3 titik hitam . eh it can't go kok tisu.. ehAnda bahasa apa ini guys? iiiaaay karena David in Stone lagi mau menyiapkan album baru amien siap kita sedang merekam-rekam apa yang bisa kita rekam betul kita sedang menulis nulis apa yang bisa kita tulis betul kita akan membahas tentang pentol-pentol mana aja yang paling enak? wah waaaaah laganya tuh sama following pentol mawar بت 승ini G crises Pentol Cepaka Cepaka, betul Api Mana juga Hah? Pentol Perangku My War Wow Yuk bahas langsung Kita bahas aja ya Seperti biasa TFT ini bukan Bukan band post-rock yang kadang ga ada Post-rock, post-rock, post-rock TFT ini bukan Ya udah Kan lumayan duitnya bro Ya udah 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 sampe Oktober harusnya kita dapet panggung Alhamdulillah Pocrenalin Engga, engga ada sih Baiklah Jadi hari ini kita akan membahas tentang Perlirikan ya Karena di The Flintstone kita sudah mendatangkan Pujangga kita, Firsa Besarmon Bukan apa ganggu ayo? kalau pijang yang kemarin ga nulis sama saya ga nulis masa dia bahas night trailer? gandol hei cup please ucup diesel kan? tiap orang tuh harus laki-laki ya, kamu laki-laki cup ya harus punya ini apa itu? kodek kodek kalo ga punya kamu masuk ininya itu nulis-nulis penulisan lah kita dibahas nulis-nulis penulisan jadi ada lagu-lagu yang mungkin teman-teman disini susah menghafalkan karena liriknya bahasa inggris iya, iya salah kan dia? makanya makanya belajar bahasa inggris oh iya kenapa nyalain personal nilati arti? gimana? langganar ruang guru ya Allah aduh masa udah 30 tahun masih inggris maka setidaknya ngerti lah ya sama jangan cuma call you again aja lainnya tuh dinyanggit call you again iya tapi biar ga malu mulutnya ikut gerak tapi terimakasih banyak karena teman-teman sudah main apresiasi tapi lebih bagus kalau apa yoi susah nih nulisnya nih aku marah-marah sih maaf, sabar ga apa kita garam tadi ku harimu aja 15 kali kumpang kita pernah main di SMA 13 di request bawain hariku harimu berkali-kali anjiii dan mereka sih yang mosing set list kita kan banyak ya apa-apa kak diulang-ulang aja kak tapi terimakasih banyak undang-undang lagi ya SMA 13 Surabaya deket sini tapi ga mosing dong hariku harimu apa-apa itu SMA 12 ya Black oh beda ya beda sebelah 12 sama kita tapi jauh perasaan oh jauh sorry balik ke topik yuk 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 hari ini kita bahas lagu apa dulu nih eh Birm M1 eh ya itu lagu pokoknya kalau lagunya TFT aja kali ya yang jadi kita yang paling kecuali kamu pernah nulis lagu buat orang lain kayak Ahmad Dhani ga papa ngeri pak tapi di Flintstone aja kita yaudah kita akan ngebahas lirik-lirik dari The Flintstone apaan lagu pertama aku paling suka lagu Blasem yang pertama karena itu temanya beda kenapa Blasem itu kan ceritanya bukan tentang kayak kesalahan oh iya bener Blasem itu apa ya kayak cerita fiktif iya jadi bukan jadi itu pertama kali ya pertama kali sebenernya ide nya dari Doski pak dari Bimo pak dia kan ngoleksi apa komikmu itu Archie ya terus aku baca tiba-tiba itu di dibuat live actionnya di ada lah serial gitu di Netflix ada tuh ya kalau serius ada pas dia nonton dia komen gak cocok om itu beda sama komik ini banget ah di 據 ini med screenshotnya oh beda Ipuset kemarin Makanya nonton Ipuset kemarin Fet sang pemburu Fet sang pemburu Kau bilang nih, gimana kok judulnya Jason Blasem aja Kamu bilang gitu kan Awalnya, oh masuk lu Jason Blasem doang Terus sampe akhirnya mixing mastering selesai Barulah diganti biar satu kata Rudy kan yang request Satu kata aja biar album ini beda Kau aku sih Blasem karena Dari judul itu Toko Fiktif Terus serial killer juga Dan yang paling beda adalah Aku melibatkan beberapa temen-temen media Untuk nulis liriknya Blasem itu ada 3 orang yang nulis Termasuk aku ada Hana Mei Senior saya dan seniornya mas Diko Ada Dona Dilon Namanya susah udah Dona aja Namanya Dona Dona aja Dona itu yang merapihkan secara keseluruhan liriknya Sampai marah-marah gak sih kalau gak ngerapih Tapi dia masih Aneh lagu, bukan flingson banget Tapi ketika dikasih preview sama Diko Enak, kurang aja Hei, Dona terima kasih banyak Aku kan pengecut Aku pengecut jadi tidak berapa Blasem, kalau aku lirik pertama Blasem karena ada banyak ceritanya Termasuk penulisannya itu Melibatkan beberapa sahabat kita dari radio Terus Aku tahu, pokoknya Para penonton itu suka kan Kita Blasem, blasem Terus kita liriknya Oysha Oysha Tidak hafal Lirik kamu lagi Oysha Makanya beli CD nya Nih Ini harganya Rp 50.000 Silahkan dibeli Ada 5 lagu Kalau mau tahu pendewasaan TFT Itu ada di album ini Rp 50.000 aja ya Cuma gak ngopi 3 kali Oke, setelah Blasem Apa nih? Setelah Blasem Untuk album Good News Itu ada satu lirik yang Aku suka banget Karena Kan dari dulu Sebenarnya awal aku Salam Flintstone lah ya Itu aku suka banget Dengerin liriknya itu Rocket Rockers Lirik Basem Indonesia Karena banyak kata-kata yang Kayaknya jarang banget dipakai gitu Terus ditulis jadi lirik Nah akhirnya Stagnasi itu sebenarnya Judulnya yang diambil dari salah satu Penggalang lagunya Rocket Rockers Oh gitu? Ya Judulnya episode Episode apa sih? Episode ini Ya itu apa judulnya? Episode ini Itu ada salah satu Shout out-nya yang bilang Stagnasi Aku Ngambil dari sana Dan itu ceritanya karena Kesel Lihat kota Surabaya yang udah mulai padat Dan Kayaknya Macet banget Akhirnya cobalah Menulis tentang keresahan Kemacetan kota Surabaya Karena kamu tinggalnya di Pakal ya Macet terus Aku tinggalnya di Juara 2 Di Perak Bukan di Juara 1 Emas Dua Dua Kenapa? Juara 2 Perak Ya itu lah Terus liriknya Kenapa kok mengulas? Kenapa nggak mengulak? Mengulak Mengulak Kan lebih ada untungnya Biar nggak Ok gitu Jadi es Kalau mengulak Kan nggak enak Jadi ada es Mengulas Tapi banyak nggak sih yang merasa Kata-kata Stagnasi itu Pertama kali kita riliskan Kayak Mungkin Diko termasuk ya Waktu itu kan Kita promonya juga di Radio Media kan? Ya iya Dia yang mengusahakan gitu ya Kita udah foto-foto berlima Jadi Itu visioner kan? Visioner banget Sebuah Kamu juga sempat nanya Apa maksud Stagnasi Dan kenapa harus Stagnasi judulnya? Hmm Aku juga bingung sih sebenernya Ya menjawabnya dengan Ya mungkin itu keseretan ya Stagnasi Masihnya Stagnasi Mungkin itu kali Jadi buat kalian yang sama ini mengira Stagnasi itu keseretan Bener Gak tau kalo dia bilang Judulnya kenapa itu Ya tiba-tiba aja Tiba-tiba Terus banyak temen-temen yang nanya Ya paling nggak jelasin Referensinya dari Salah satu penggalan dirinya Tapi setelah Seiring jalan Ternyata emang nyambung sih Judulnya sama Sama lagunya ya Betul Sama video klubnya juga Betul Video klubnya Video klubnya juga gitu ya Ada Ucuk tidur Dan itu Ucuknya tidur beneran Iya ucuknya tidur beneran Fun fact Fun fact Di video klub dari Stagnasi ya Ada dengan ucuk tidur Itu ucuk tidur beneran Mau lihat ucuk tidur? Disitu ya Namun terlet sih Nahan tangan Stagnasi yang kedua Oke Yang berikutnya Yang terakhir masih di atung kucu Sebenernya semua lirik itu Berkesan sih Cuma kayak Kita tuh kayak Berusaha untuk menaikan kelas gitu loh Yang pertama pengen ngomongnya Soal percintaan Ya ini fun fact juga nih Album pertama itu Album patah hatinya The Flintstones Khususnya aku The Flintstones Yeah Flintstones Ya kan Terus Hati Bakhti kan tribute Tribute buat Almarhum Terus Yang good news ini Akhirnya kita bener-bener Kerjol itu Berempat kan Karena Kita mundur Yang satunya Yang sebelumnya Biasanya dia yang paling depan? Biasanya dia Offset Oh Different ya Nggak different Nggak different Tak tepuk dia jadi imam Eh bukan sholat Tak tepuk dia jadi imam Eh aku bukan sholat Enggak dong Nggak ditepuk diri Enggak Enggak Kemajuan Mbak Ride Fun fact Bimau bingung hari ini Numpang ketawa aja Satu lirik yang aku tulis berdua Akhirnya perdana berdua sama Bimau Nulisnya tuh dari Habis Maghrib Kita tuh sampe harus keliling mal pak Buat nge-refresh Sampe jam 3 pagi Better being bitter Akhirnya better being better Itu sebenernya judulnya bukan itu di Apa tuh? Oh judulnya dark banget Better? Bukan bukan Horrible 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 Terus di omel Terlalu dark Terlalu dark Juga kalo liriknya kita bedah Dibedah sampe jam 3 pagi Dan Kepuasannya adalah karena Apa yang aku pengen Apa yang Bimau pengen Dapet nih di lirik ini Oh gitu Better being bitter Dengerin tuh Liriknya gimana tuh? Bisa dijelaskan sedikit Better being bitter Semua sekita Tidak Better Iyas Bimau ngomong dong Aduh What the fuck Better being bitter Tidak ada yang terjadi pada aku Eh Better being bitter Dia gak apa lagu sendiri sih Better being bitter Bo Well Ternari 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 Better being bitter Haroret Ternari Pasti 谁 Itu Ternari Tingga Ah awkward Is Jeez Terpen Kend Am liquid Ternari Jangan Hari Kuharimu lagi Hari Kuharimu itu sebenernya kan bukan lagunya TFT harus jadi Oh iya dah Itu lagu gue ambil Rudy Oh iya bener Aku buat, terus Rudy mengarang semen Terus kayak geong gini Lumayan mohon kalo misalnya ada acara-acara ulang tahun TFT kan mungkin kalo ga bisa diundang karena terlalu kenceng Kita berdua aja bawain lagu ini Amal ngover-ngover lagu lain Lah ternyata kok Alhamdulillah tanggapan dari temen-temen Ya mau ga mau akhirnya Nempel lah, ya lucu sih, ucuk tuh Waktu kita mau ke label kan Rencananya Hari Kuharimu Labelnya bilang gini Nah ini lagu yang sip, saya mau ini Ucuk tuh, lagunya apa? Untuk orang labelnya ngomong, personnya bukan sini Gatau, dan dia dengan polosnya ngomong Oh sip sip, oke Oh labelnya cabut Lagunya apa? Terus Rudy, iya lagu yang newap Hari Kuharicup kan kemarin udah jadi berubah kan Iya, Hari Kuharicup Jadi dia gara-gara habis putus kan Oh tapi udah punya pacat sekarang ya Udah dong Fun fact lagi Cukup satu episode Eh, dua episode Iya, yang mau hidup punya cewek Bener Ngeri Jadi buat anda Lihatlah kekuatan Flintstone Buat anda karena The Flintstone yang butuh jodoh Hadirlah disini Ampir Banti kamu disini Mon Oh, kalo saya buat tinggal nikahnya aja pak Aku Jumat pokoknya Oh Jumat ya? Pernuh kerja Jumat Kamu juga jangan sibuk sama kerote Jumat Kapan tapi Jumat Jumat Tapi si Falem loh dia Kamu nikahkan Aku nikahanku ngetahani konco-konco Aku di Flintstone nih Hahahaha Aku belum dateng gak akan mulai Bimu belum dateng gak akan mulai Harus lengkap berlima Foto Prawai itu juga harus berlima Terus dateng abis maghrib Toryra Hahahaha Supurani TORIKTU TURAN